Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik semua berumur lagi dengan saya Kak Hasan dalam program belajar Fisika Barang Kak Hasan dan Uvid Edu Oke pada episode kali ini kita akan membahas latihan soal mengenai cermin jembung Simak penjelasan soal berikut ini latihan soal tentang cermin jembung yang pertama sebuah benda setinggi 20 cm diletakkan 15 cm di depan cermin jembung berjari jari-jari kelengkungan 30 cm kemudian dihitunglah yang pertama jarak bayangan yang kedua perbesaran bayangan dan yang ketiga tentang sifat tinggi bayangan tinggi bayangan tinggi bayangan kemudian yang D sifat bayangan nah ini oke kita baca soalnya ya sebuah benda setinggi 20 cm diletakkan 15 cm di depan cermin jembung maaf ini harusnya ini 10 cm 10 cm di depan cermin jembung berjari-jari kelengkungan 30 cm ini 30 kemudian dihitunglah jarak bayangan nah sebelum kita menghitung ini kita tulis data yang dikitawi dari soal dulu ya ini 20 cm ini adalah HO tinggi benda kemudian yang ini adalah SO nya kemudian jari-jari yang kelengkungan cermin ini R R itu 2F tapi pada cermin cembung itu nilai R nya adalah negatif minus 30 begini maka F nya sama dengan setengah dari min 30 K sama dengan minus 15 ya F nya min 15 lalu kita masukin ke rumus ya jarak bayangan jadi kita pakai seper si itu sama dengan seper F min seper SO ini jadi 1 per F nya ini min 15 dikurangi seper SO nya 10 10 kemudian kita hitung ini 15 sama 10 KPK nya 30 kita buat per 30 ini kali 2 ini kali 2 juga berarti min 2 ini kali 3 ini kali 3 juga berarti min 3 minus 2 kurangi 3 itu minus 5 per 30 min 5 bagi 30 min seper 6 seper min 6 seper SI sama dengan seper min 6 berarti SI nya sama dengan minus 6 cm SI kok minus artinya apa kalau SI nya minus itu bayangan ada di belakang cermin 6 cm di belakang cermin ini ya SI nya ini kemudian perbesaran ini yang A sudah sekarang yang B nyari perbesaran yaitu M sama dengan mutlak SI dibagi SO ini fungsi tanda mutlak itu mempositifkan yang negatif misalkan nanti hasilnya negatif jadi positif SI nya min 6 dibagi SO nya 10 oh berarti sama dengan ini aslinya min 0,6 ini tapi kalau ada tandamu telaknya jadi positif jadi 0,6 kali semula perbesarannya 0,6 kali kemudian tinggi bayangannya yang C M itu adalah HI per HO M nya tadi ketemu ini 0,6 sama dengan HI nya yang dicari HO nya itu 20 nah 20 kali 0,6 alihkan sini berarti HI nya sama dengan 12 cm ini kemudian yang D sifat kalau ada cermin cembung sifatnya pasti ya ini yang pertama adalah maya karena di belakang cermin ya maya pasangnya ada tegak kemudian ini tadi jarak tinggi bayangannya 12 tinggi bayangannya 20 makin kecil yaitu diper kecil jadi ketemunya A B C D semua sudah ketemu jarak bayangannya itu men 6 perbesaran bayangannya 0,6 tinggi bayangannya 12 kemudian sifat bayangannya itu maya tegak dimer kecil oke jadi ini ya sudah ketemu semuanya oke demikian adik-adik penjelasan tentang soal cermin cembung insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masih membahas tentang cermin cembung ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima men